assalamualaikum salam sehat bro saya ingin mencoba pembangkit tegangan tinggi dengan arus yang kecil saja dahulu dan akan saya mencoba dengan PWM generator ini jadi untuk menentukan frekuensinya yang bagus kemudian rangkaiannya saya gambar saja sederhana ini kemarin saya coba menggunakan transistor nanti kalau sudah berhasil baru menggunakan MOSFET Oke ini rangkaiannya saya gambar di sini saja hai 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 Oke saya menggunakan input 5 volt ini saya menggunakan 220 mikro Henry kapasitor saya saya menggunakan satu mikro farad 400 volt ini ada saja Bro saya tidak bisa menunjukkan rumusnya Bro karena terlalu teori jadi saya coba saja dan kenapa saya menggunakan BD 139 bisa kalian lihat video saya sebelumnya transistornya Hai jadi nanti bila sudah berhasil baru menggunakan MOSFET pahamnya bro Oke kita coba saja ini output kalian lihat setelah dioda terlihat Hai terlihat anoda kathoda dioda output yang warna kuning kapasitor dan nilitan sederhana bukan Oke saya rangkai dahulu ini pengukur tegangan output eh terlihat masalah negatif ini input saya menggunakan 5 volt saja dahulu karena memang tujuan saya untuk input baterai litium atau powerbank Oke sudah output input ya sudah nyala Oke sinyal saya ambil di sini nanti kalian lihat saja diodanya terlihat kurang besar saya perbesar oke outputnya masih 4,7 makanya kenapa saya menggunakan transistor dalam mencoba jadi sangat aman sekali duty cycle nya 50% karena untuk membagi tegangan tinggi menggunakan 50% duty cycle nya oke frekuensinya saya coba naikkan kalian perhatikan perlahan-lahan naikkan kalian lihat indikatornya sudah ini 1 Hertz kalian lihat sudah berkedip tegangan belum berubah ini 1 Hertz ini 10 Hertz kalian lihat berkedipnya sudah cepat kalian lihat bila frekuensinya saya contohkan dahulu kenal PLN 50 Hertz saya buat 50 Hertz kalian lihat rednya sudah terlihat menyala padahal dia kedap kedip selama 50 Hertz artinya 50 kali 5 dalam 1 detik 50 kali on 50 kali off paham ya bro eh bila kita tambah frekuensinya Oh sudah naik bro tegangannya hanya dengan frekuensi 11 kilo sorry hanya dengan frekuensi 192 Hertz tegangan sudah dua kali lipatnya jadi mantap bro Oke saya coba naikkan Oke kira-kira saja ini satu kilo tegangannya 16 kemudian saya buat 5 kilo tegangannya sudah 20 saya buat 10 kilo kenaikkan sudah tidak begitu pengaruh kenaikkan sudah tidak begitu pengaruh ini 10 kilo hanya naik 1 volt belum panas bro mantap kemudian saya naikkan sampai 20 kilo kemudian saya naikkan lagi saya buat 50 kilo kalian lihat bisa naikkan lagi ingat bro ini inputnya 5 volt oke di video berikutnya saja prinsipnya saya mencoba dengan cara seperti ini nanti akan saya buat tulisannya menggunakan IC55 tapi kira-kira seperti ini dan saya lihat dahulu apakah sudah benar-benar rangkaiannya oke sayangnya modul ini maksimum hanya 150 kilo jadi yang saya bisa coba maksimum 150 kilo dengan input 5 volt hanya bisa mencapai 31 volt kemudian kalian perhatikan kan duty cycle nya 50 persen bila saya naikkan saya coba naikkan tegangan malah turun saya coba turunkan tegangan output juga turun artinya untuk membuat tegangan tinggi kalian harus menggunakan duty cycle 50% oke sekali lagi sayangnya ini hanya maksimum 150 kilo padahal untuk MT3608 bisa 1 mega frekuensinya jadi di video berikutnya saja saya buat rangkaian jadi menggunakan IC555 nanti perusahaannya dan ini saya menggunakan yang ini diodanya FR2007 ini merupakan fast recovery dioda harganya murah bro 200 perak oke mudah-mudahan kalian mengerti cara kerja pembangkit tegangan tinggi terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh